Ini saya kan beda data Oke mbak, sebentar-sebentar, misi ini lagi live ya Secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral Minta take down Kenapa mbak datamu? Itu kan beda data nih Waktu awal proses pun itu sudah ngomong sama PL Terus PL juga sudah ngomong sama PHBT Terus katanya kan Terus proses, tapi di channel sini Sudah sampai 1 tahun setengah ini Terus baru nanti tanggal 4 itu siang Terus kira-kira lebih berbeda Oke, beda data itu maksudnya gimana? Kamu punya 2 data di Hongkong atau seperti apa? Iya, dulu kan pernah kerja di sini Terus yang keduanya, kedua kalinya itu sama PT Itu ganti nama gitu loh Saya tidak mau kata bisa kalau tidak ganti nama Katanya mau bayar mahal gitu Oke, pada tahun berapa data pertamamu? Tahun 2000 Oke, tahun 2000 namamu? 2004 Oke, tahun 2000 namamu Siti Terus tahun 2000 berapa diganti? Terus masuk lagi Terus jarak pulang kan nikah Terus jarak berapa bulan kan balik lagi ke Hongkong Terus ikut Tahun berapa? Tahun berapa mbak? Sama tahun 2004 Oh, 2004 apa 2024? 2004 Oke, 2004 terus diganti Yuni? Iya Oke Terus sama tahun dulu ganti Oke Setelah itu Terus? Terus kerja lagi Terus sampai tahun 2009 Kalau nggak salah 2009 ah terus? Iya, terus pulang di Indo Di Indo terus lama Terus masuk lagi ke sini pakai Nama yang pertama Soalnya yang nama keduanya itu ada di PT Terus bedanya saya cari Sudah tutup Gitu loh Oke Pada tahun 2009 Kamu pakai nama Siti? Iya Yuni yang nomor 2 Berarti kan nama Yuni dong Oke Iya Terus sekarang Sebentar Dengarkan saya ngomong dulu Biar saya faham Tahun 2000 pakai nama Siti 2004 pakai nama Yuni 2009 kamu pakai nama Yuni atau Siti? Yuni Yuni Oke Terus masalahnya dimana sekarang? Terus masuk lagi ke sini tahun 2020 Iya 2023 Itu nama yang Siti Hah? Oke Jadi Jadi Wah Komplikated banget kamu Oke Jadi tahun 2000 Siti 2004 Yuni Iya 2009 Yuni Iya Masuk 2004 sampai 2009 Pakai nama Yuni Terus 2023 Pakai nama Siti Berarti Samen Masuk Hongkong Tiga kali Ganti namanya Tiga kali dong Bisa dibilang seperti itu Iya Soalnya mau pakai yang nama kedua Yuni itu Semua data ada di PT PT-nya sudah tutup Itu lungin Oh waduh Terus kemarin hari Jumat juga ke imigrasi Cukuan O Terus itu Saya cuma cuma tanda tangan Terus katanya tanggal 4 Besok Bulan 7 ini Sedang Oke Imigrasi Cukuan O Yang belakangnya imigrasi Yang tak syuting itu Lantai berapa kamu? Lantai 13 Lantai 13 Untuk Untuk itu ya Untuk ganti tanda tangan itu ya Ya iya Cuma itu nanda tangan ini Layo ganti tanda tangan Ganti tanda tangan Iya Nanda tangan ini berkas gitu Memis terus katanya tanggal 4 ini Sedang di Satin gitu Oke Sedang di Satin Tanggal berapa sedangnya? Tanggal 4 Hari Kamis Besok tanggal 4 ini? Iya Dek Satin jam berapa? Katanya dari Satin Jam 9 Oh karena kamu harus Nemuin loyal juga kan? Mungkin ya nih Enggak Dikasih tau gak Kalau kamu harus Datang lebih awal Sedang itu jam 10 mbak? Iya Makanya itu saya Di suruh jam 9 Sudah Sampai situ Habis itu Kamu harus ke lantai 5 Kalau tidak salah Iya Betul gak? Ke lantai 5 Menemui pengacara dulu Oh iya Jadi kamu jam 9 Jam 9 Kamu dateng Kamu naik ke lantai 5 Untuk menemui pengacara Setelah kamu menemui pengacara Habis itu kamu dimasukin di ruangan Sama pengacara Ditanyain sekali lagi Habis itu Kamu sidang di lantai 3 Kalau gak salah Tapi coachnya kan ruangannya beda-beda ya Dan disitu kamu sebenarnya Cuma mendengarkan Keputusan sidang gak? Oh iya Jadi kamu Dijelaskan Disitu ada Yang translitin Gak usah takut Iya Nah kamu waktu Kamu waktu itu Suruh bayar berapa saya? Saya Disuruh bayaran Disuruh kak Danyai Sama di Dikuan Oh Ada uang 500 gak? Eh apa Pertama 1000 gak ada 500 gak ada Soalnya belum gajian Saya ada Dikuan 100 Ya itu Dikuan uang 100 Ini nanti Kamu disana Setelah sidang Kamu ambil Di lantai Berapa ya? Dua atau Tiga gitu Dua Dua Lantai dua Iya Dua Iya Bawa kertas kuning itu Sama paspor gitu Ambil uangnya gitu Oke Nah tanggal 4 tak temennya ya Oh iya Misli ini Aduh terima kasih Jadi ini Majikan saya ini Ikut apa gak ya Misli ini Gak perlu Gak perlu ikut majikanmu Jadi tanggal Kasihan so Kenapa? Soalnya gini Majikan saya ini kan baik Orangnya Terus saya kan jaga nenek Jaga orang tuanya Sikam Terus Kedua majikan saya itu cuti Maunya Yang gini saya Dia kan Sayang banget gitu loh Mis sama saya Takutnya ada apa-apa Sedangkan Ejen juga gak Kasih solusi Katanya ditanyai Katanya cuma Bilangnya Gak tau Gak tau gitu Terus yang di PT juga gitu Katanya saya Gak pernah ngomong Padahal sebelum kesini kan Udah ngomong dulu Jadi Sudah gak apa-apa Jadi tanggal 4 Jam 9 Tak temani Dek Satin Sudah tau belum Tempatnya Dek Satin? Belum tau Mis Aduh mis Mis ini harus buat Kayaknya pernah deh Dulu saya buat Sutingan itu Di mana ya Nanti tanya majikan Biasanya majikan saya Kalau saya mau kemana-mana Itu Kamu rumahmu di mana Rumahmu di mana Rumahmu di mana Rumahku disini Dis Satin Rumahmu di Satin Deket dong berarti Iya Iya Oke oke Jadi ntar Pak Sidang Pak Temeni Gak usah takut Deket banget Sama itu mbak Apa ya itu namanya Satin Mana Plasa Deket banget sama Plasa Iya Satin Plasa Jadi kamu Aduh bingung ya saya Kalau dari MTR Deket banget ya Saya naik apa Waktu itu ya Sebentar Iya Terima kasih banyak Miss Yuni Sudah mengulang Dini saya Sebentar Saya lupa Saya lama banget Gak ikut sidang Di sana apa ya Iya Newton Plasa Newton Plasa Newton Plasa Iya sebenarnya Benar-benar Newton Plasa Oke Tadang pingin Gak apa-apa ya Nanti ketemuan Di sana ya Jadi nanti Gak usah takut Karena disitu Akan diputuskan Di sidang Waktu Waktu kamu Ditanya-tanya itu Di hari pertama Berapa lama Mbak jaraknya Kamu di itu Yang mana Dari awal ketangkep Dari awal ketangkep Sampai sekarang Itu sidangnya Berapa lama Saya gak sampai Ketangkep Ngerti Maksudnya Waktu Waktu Renew Atau waktu apa Kamu Ditelepon Atau gimana Masuk sini itu Sudah Bersatu tahun setelah Jadi kamu baru masuk Terus kecekel itu Sampai Proses kecekel Sampai hari ini itu Satu tahun setengah Beda data itu Kecekelnya Satu tahun setengah Iya Tetap masih Iya Kima kerja Iya Untung Untung Maji kamu menerimamu Iya Terus Berapa bulan Terus Terus Juru ke Imigrasi Mana ya Pertama kali Kamu dipanggil Pertama kali Dipanggil Kapan Lupa saya Itu waktu Mau ambil KTP Oke Jadi Kedeteksinya Waktu ambil KTP Kedeteksinya Bukan saat Apply visa Iya Enggak Belum Oke Oke Jadi intinya adalah Kedeteksinya Saat ambil KTP Mau ambil KTP baru Berarti kamu Belum punya KTP baru Belum Oke Pasti pakai Lembaran kertas Gitu Untuk kata Imigrasi pun Juga Gak apa-apa Gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Oke Intinya adalah Sekarang Kamu sudah Satu tahun Setengah Kasus ini Berjalan Setiap bulannya Dulu kamu Dekalun B Kan Iya Karena mereka Pindah Sekarang ada Di Cungkuan O Lantai 13 Benar gak Iya Oke Oke Dan Sekarang Tanggal 4 ini Kamu diputuskan sidangnya Tanggal 4 ini Pemutusan sidang Oke Di sidang itu Kamu akan dijelaskan Mbak Tentang Kesalahan kamu Setelah itu Kamu Di penjara gak Enggak Enggak ya Enggak Enggak Kamu gak di penjara Cuman Kamu akan Dikasihkan Warning Dalam 24 bulan ini Dilarang melakukan Kesalahan Apapun itu Apapun itu Dalam bentuk Apapun itu Contohnya Nyebrang jalan Nah Naik KCR Yang keliru Nek VIP Itulah Atau apapun Jangan sampai Melakukan kesalahan Kan Kalau kita Dari Satin Itu kan Ada tempat duduk Yang VIP Kan Bener gak Iya Jadi jangan sampai Duduk disitu Jika kamu sampai Duduk disitu Maka Kesalahanmu akan Kembali lagi Jadi Kemungkinan besar Kamu itu Di penjara Tiga bulan Tapi Bukan Sebentar Seharusnya Tuntutannya Tiga bulan Seharusnya Tuntutannya Tiga bulan Terus Dua bulan ini Di diskon Itulah Kasaran yang Ngomong ya Di diskon Terus Satu bulannya Itu dibuat Masa percobaan Yang itu 24 bulan Tidak boleh Melakukan Kesalahan Jadi Kamu bebas Tapi terbatas Ngerti gak Tahanan luar Gitu Enggak Tahanan luar Kamu gak ditahan Tapi di dalam Jangka waktu 24 bulan Jangan sampai Melakukan Kesalahan Kriminal Apapun Jika kamu Melakukan Kriminal Itu Yang satu bulan Yang di penjara Ditanggokan Ini akan Ditambahkan Ngerti gak Jadi punya Dua kesalahan Gitu loh Ngerti gak Iya ngerti Oke Jadi sudah paham ya Tambah kontrak Lagi habis ya Ini kamu bisa Tambah kontrak Disitu Tapi kalau kamu Cari majikan baru Pulang Indonesia Pengen kesini lagi Gak bisa Oh Iya ini soalnya Majikan saya ini Kan maunya Saya ini kerja Disini 8 tahun Atau 6 tahun Tapi saya itu Maunya sih Kerja 4 tahun Gitu loh Jadi kan Neknya itu Nangis Aku mau Kamu jaga Sampai aku Mati Gitu Oke Intinya adalah Samen Gak di penjara Yang penting Samen Jangan ganti Majikan Alhamdulillah Iya miss Nanti Kalau saya Nanti malam Kan Majikan pulang makan Terus nanti Saya bilang Sama majikan Kalau gitu Majikan Gak usah Antar saya Terus Ada miss Yuni Yang antar saya Terus Kalau Majikan saya Mau Telepon Atau ngomong Sama miss Yuni Bisa gak miss Boleh Boleh Kamu nomormu Ke Indonesia Tondo Iya Soalnya Saya itu Gak tahu Pakai HP Android Itu mau Ganti Ganti Pakai Nomor sini Itu gak Bisa Mis Jadi Kalau Ngisi Pursa Pakai Nomor Hongkong Pakai Rekanan Itu Oke Oke Jadi Intinya adalah Kalau Majikanmu Telepon aku Yang penting Ngecewa Bahasa Mandarin Miss Yuni Jengat Raiso Soalnya Saya orangnya Baik Mis Basah sini Soalnya Miss Yuni Raiso Bahasa Mandarin Jepat Jepat Miss Yuni Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Oke Assalamualaikum Halo 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 Kenapa Kenapa Jangan Miss Yuni